Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para subscriber semua kali ini opi Ratna mau share video tentang perjalanan dari Madinah ke Uhud dan sejarahnya ini perjalanannya yang sangat indah dengan pemandangan-pemandangan indah para subscriber semua pasti eh penasaran ya tapi sejarahnya disini saya teangkan tidak lengkap dan para subscriber semua yang lebih tahu silahkan komen untuk menambahkan sejarahnya karena adalah sesuatu ha jadi saya tidak bisa merekam semuanya yang diterangkan pemandu dalam perjalanan ini kita dipandu atau dibimbing sama dua ustaz yaitu Ustadz Rizkon dan Ustadz Karim yang membimbing dan memberi pencerahan dan menerangkan sejarah-sejarah kota-kota yang kita lalui sepanjang perjalanan saya sangat menikmati keindahan gedung-gedung yang kita lewati dan sangat bersih tertata rapih dan Masya Allah saya tidak pernah melihat satupun kendaraan berroda dua disana semua roda empat ya mungkin karena kemakmuran negara Saudi Arabia ini atau mungkin karena cuaca disana ya tidak memungkinkan untuk memakai roda dua karena disana panas kata pembimbing di Saudi Arabia itu hujan turun paling banyak setahun dua kali atau tiga kali saya belum enggak 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 kan dulu juga ya nah para subscriber semua nampak ada sebuah bukit disitu diceritakan bukit itu dahulunya tempat bertahannya pasukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penyerang yaitu kaum Quresh yang sangat menikmati Nah ini tempat yang dipagar ini adalah pemakaman para pejuang kaum dari Rasulullah Di pemakaman ini kita melaksanakan atau melakukan jiara mendoakan para sahabat Rasulullah yang telah wapat dan dimakamkan di situ Asal dari Sumatera Barat, Padang Anak temannya Ustari Squad, sekamar beberapa tahun, lama Ustari Squad masih di Madinah dulu, anak sekamar dan dulu di India juga satu angkatan, sudah sekenal lama, beberapa tahun Tidak pernah di Ustari, karena di awal mereka sudah menghidular Al-Amin, orang yang bisa memasuk amanah Begitu juga dengan Khalid bin Walid, setelah yang saya ingat ya, setelah Fatul Mekah, Khalid bin Walid masuk ke Mekah Karena setelah Mekah bebas, senter muslim yang nasib dari Mekah, itu banyak dari antara orang-orang korid ini Imane Ular, 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 Ular Ular, Ular, Ular selamat menikmati 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 selamat menikmati